Setelah sempat tertunda, Ukraina umumkan telah mulai menerima jatuh tempur F-16 buatan Amerika Serikat dari sekutu Eropa. Dengan kiriman F-16 dan serangan kejutan di wilayah Rusia, moral perang Ukraina terbongkrak. Namun, analis memperingatkan akan adanya kemungkinan serangan balasan dari Rusia. Berikut laporan Virgiana Gunawan dari VOA. Pesawat tempur F-16 yang dijanjikan negara-negara Eropa akhirnya tiba di wilayah udara Ukraina. Pesawat tempur buatan Amerika Serikat ini jadi peningkatan besar dalam sistem pertahanan udara Ukraina yang sebelumnya hanya terdiri dari pesawat tempur era Uni Soviet. Tapi F-16 saja tak akan bisa melawan sistem canggih Rusia, menurut analis. Pengamat lain menilai F-16 sebagai pesawat berkemampuan tinggi dalam jumlah besar akan punya dampak besar. Namun kurangnya personel yang mampu menafigasi F-16 jadi kendala terbesar Ukraina. Mei lalu, pilot pertama Ukraina berhasil menyelesaikan pelatihan F-16 di Arizona, Amerika Serikat. Sementara sejak 6 Agustus lalu, pasukan Ukraina menyerang Kurs, wilayah barat Rusia yang berbatasan dengan Ukraina. Meluasnya serangan ini membuat dua wilayah Rusia lain yang berbatasan dengan Kurs menetapkan status darurat dan sedikitnya 120 ribu warga sipil Rusia melakukan evakuasi. Kiriman F-16 dan serangan kejutan Ukraina di Kurs, wilayah barat Rusia, jadi dorongan moral bagi Ukraina. Presiden Ukraina sebut serangan ke Kurs adalah upaya untuk akhiri perang dan melindungi warga Ukraina. Jum lebih banyak kejutan rakyat Rusia akan meningkat di kurs, jauh lebih lebih kejutan untuk negara kita dan kejutan. Pentagon melihat adanya pengalihan pasukan Rusia dari Ukraina menuju Kurs. Namun serangan ini bukan tanpa resiko, menurut analis. We've already seen that Russia has much more military personnel than Ukraine and while Ukraine has managed to kind of stretch Russian military forces thinner, it also has to stretch its own forces much thinner and Russia presumably is going to try and hit back quite hard because this obviously making them look quite bad and it's something that Putin won't want to see repeated. Awal Agustus lalu, juru bicara Kremlin umumkan ada potensi hadiah tunai bagi pasukan Rusia yang berhasil menembak jatuh F-16 Ukraina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.